Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kali ini saya sedang berada di area Pantai Barat Pangandaran ya Di sini saya mau sedikit menginformasikan bahwa di sini di area Pasar Wisata Nanjung Sari Di sini tersebar banyak sekali patok-patok milik PT Kereta Api dan juga ada beberapa pelang aset milik PT Kereta Api juga ya teman-teman Nah, jadi usut punya usut, ternyata untuk tanah di sekitar Pasar Wisata Nanjung Sari ini Itu dulunya merupakan tanah milik perusahaan kereta api negara India Belanda Stats Porwegen teman-teman Jadi tidak heran kalau di area sini itu terpasang patok-patok dan pelang milik PT Kereta Api ya Merujuk pada literasi, Kabupaten Pangandaran sudah sejak lama menjadi salah satu destinati wisata ya teman-teman Bahkan pada masa kolonia Belanda, Pantai Pangandaran sudah terkenal dengan keindahan pantainya Dengan adanya pembangunan jalur kereta api lintas Banjar hingga Ciculang, Pantai Pangandaran semakin dilirik sebagai destinasi wisata oleh kalangan bangsa Eropa Padahal pembangunan jalur kereta api Banjar hingga Ciculang awalnya itu ditunjukkan sebagai sarana angkut hasil perkebunan dan juga hasil laut dari wilayah Priangan bagian Tenggara Nah menurut informasi yang saya dapatkan, tercatat hotel pertama yang berdiri di kawasan Pangandaran itu bernama Hotel Pasangrahan Nah hotel Pasangrahan sendiri konon dibangun oleh perusahaan kereta api negara Hindia Belanda Statskoregen sekitar tahun 1911 Seiring memutuskan untuk membangun jalur kereta api Banjar Parigi ya Dalam surat kabar The Sumatera Post edisi 26 Agustus 1915 Itu diberitakan bahwa Gubernur Jenderal Hindia Belanda Alexander Willem Frederick Indenbrook Pernah bermalam di Hotel Pasangrahan ini saat melakukan kunjungannya waktu itu Pada saat itu jalur kereta api belum sampai ke Pangandaran Dan untuk segmen pertama juga itu hanya baru sampai Kali Pucang Itu juga selesai tahun 1916 ya teman-teman Pada sebuah surat kabar lain yaitu Head News Van Dendag edisi 10 Mei 1925 Di sana diceritakan seorang warga Eropa itu melakukan perjalanan dari Bandung menuju Pangandaran Dalam kisahnya dia mengatakan bahwa untuk sampai ke Pangandaran saat itu Lumayan cukup sulit dari segi transportasinya Dia itu berangkat dari Bandung di Kalapagi dan tiba di stasiun Banjar sekitar pukul 10 Lalu perjalanan dilanjutkan menggunakan kereta api dengan rute Banjar Cijulang Ya walaupun perjalanan lumayan cukup jauh tetapi Raksalalah itu terbayar dengan pemandangan alam Pangandaran yang indah Sebelum memasuki kawasan Pangandaran kereta api terlebih dahulu melintasi jalur yang berada di perbukitan Dengan pemandangan berupa samudera Hindia Nah dikabarkan bahwa dia saat itu bermalam di hotel Pasangrahan yang konon katanya itu memiliki 6 kamar besar Dengan teras yang luas teman-teman Biaya menginap per malam saat itu sekitar 4,5 golden saja Ya merupakan harga yang relatif murah ya menurut kalangan Eropa pada saat itu Setelah era kemerdekaan hotel ini sempat dibangun kembali dengan nama hotel Pananjung Sari Dan katanya sempat berjaya hingga tahun 1980-an Dan memasuki era 1990-an Hotel Pananjung Sari ini mulai sepi ya tidak seramai waktu-waktu sebelumnya Mungkin karena banyaknya hotel-hotel baru yang berdiri juga merupakan hotel yang dikelola swasta ya Jadi faktor redupnya pamor dari hotel Pananjung Sari Karena mungkin kalah saing juga Nama Pasangrahan hingga saat ini itu masih diabadikan menjadi nama sebuah jalan Selain itu untuk nama Pasangrahan juga digunakan sebagai nama restoran yang berada di kawasan Pangandaran Tanah yang berada di sini ya Bekas hotel Pasangrahan ini itu pernah disengketakan antara PT Kereta Api dengan pemerintah Kabupaten Ciamis sekitar tahun 2013 yang lalu Tetapi untuk hasil pengadilan tanah ini dimenangkan oleh PT Kereta Api Indonesia Nah untuk hotel Pasangrahan ini juga itu dulu sudah tertera dalam peta masa kolonial Di sana itu tulis atau terdapat nama Pasangrahan yang berada di sekitaran Dirk de Verius Bay Atau Teluk Parigi ya Untuk pantai barat ini dulunya disebut Dirk de Verius Bay Sedangkan untuk pantai timur Pangandaran itu Zaman dulu disebutnya Maulitsbay atau Teluk Pangandaran teman-teman Ya mungkin segini saja untuk informasi singkat mengenai Adanya patok-patok kereta api yang tersebar di wilayah pasar wisata Nanjung Sari Mohon maaf bila ada kekurangan informasi yang saya sampaikan Silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar ya Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video-video saya